Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diyamulyani Nomor Induk Mahasiswa 1815441015 Program Studi Pendidikan Geografi SCP Fakultas Matematika dan Ilmu Pematuhan Alam Universitas Negeri Makassar Pendidikan Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan Keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan pelatihan Ada pun pendidikan menurut para ahli yaitu salah satunya Kiai Hajar Dewantara Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Tujuan Pendidikan Yang pertama Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 Menyebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Yang kedua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional dalam Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Yang ketiga Tujuan Pendidikan menurut UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan Sistem Pendidikan Negara Maju di Benua Asia dan Benua Amerika Ada beberapa negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di Asia yaitu Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Taiwan Bentuk Kerjasama Bidang Pendidikan Negara Maju di Benua Asia dan Benua Amerika Negara-negara Benua Asia dan Amerika mengirim para pelajarnya untuk mengikuti pertukaran pelajar untuk menambah wawasan tentang dunia luar dan budaya negara lain serta memperkuat semangat kerjasama internasional untuk membantu generasi muda yang mampu melatih keterampilan kerjasama